Wow, lihat teman-teman. Ini ada apa teman-teman? Wiss, ini ada pasukan-pasukan alat berat yang lagi berbaris teman-teman. Dan lihat di belakangnya teman-teman. Wiss, ini ada traktor sawah teman-teman. Mantul sekali teman-teman. Sekarang kita lihat bagian ini teman-teman. Ini kita dorong teman-teman. Wah, ini kira-kira apa ya teman-teman? Ini adalah truk garuk atau eskavator teman-teman. Kalau ada salah ya teman-teman. Wow, mantul sekali teman-teman. Ini bisa untuk menggaruk tanah. Terus nanti kita taruh ke dalam truk teman-teman. Tanah yang selesai kita garuk. Wow, keren sekali teman-teman. Lihat di sini ada empat roda teman-teman. Wow, sekarang kita dorong lagi teman-teman. Wow, dan ini lihat teman-teman. Ini ada apa teman-teman? Wow, kok keren sekali bentuknya teman-teman. Wow, ini adalah bulldozer teman-teman. Wow, ini adalah alat berat yang biasanya digunakan untuk meratakan tanah. Wow, keren sekali bentuknya teman-teman. Di sini terdapat empat roda. Sekarang kita dorong lagi teman-teman. Oh, dan lihat ini ada apa lagi teman-teman. Kita dorong sini teman-teman. Wow, ini adalah truk dam teman-teman. Wow, teman-teman pasti pada tahu teman-teman. Ini tuk dam yang biasanya kita lihat saat ada penggalian tanah teman-teman. Truk-truk inilah yang nantinya akan membawa tanah-tanah itu teman-teman. Untuk truk ini ada empat roda teman-teman. Wow, keren sekali teman-teman. Wah, ini roda-nya kok seret sekali teman-teman. Coba kita berbagi ya teman-teman. Ini sudah kita siapkan untuk kuncinya. Ini kita masukkan seperti ini teman-teman. Kita putar, wow, ternyata roda-nya masih seret teman-teman. Wow, kita lepas saja ini roda-nya. Kita lepas roda-nya dan kita berbagi teman-teman. Ada apa yang kok bisa seret kini? Wah, ternyata kotor teman-teman. Wow, ternyata kotor roda-nya. Kita pasang lagi ya teman-teman. Kita masukkan lagi. Wah, ini sudah bisa muter teman-teman. Sekitarang kita dorong teman-teman. Untuk truk damnya. Sekarang kita dorong truk yang terakhir teman-teman. Wow, ini teman-teman sudah pada tahu belum? Ayo, ini namanya truk apa? Ini namanya truk keren teman-teman. Ini biasanya digunakan untuk mengangkat benda-benda yang berat. Nanti-nanti ditaruh di sini terus ditarik seperti itu teman-teman. Kalau di bangunan-bangunan yang besar seperti membangun gedung, pasti memerlukan alat yang satu ini. Wah, mantul sekali ya teman-teman. Truk ini terdapat empat roda. Sekarang kita dorong teman-teman. Lihat teman-teman. Oke teman-teman. Keempat truk alat berat sudah kita tunjukkan ke teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman. Kalau gitu sekian dulu. Dadah.